Ujian sekolah secara daring dimulai pada tanggal 26 April hingga tanggal 3 Mai dikarenakan sekolah ada kegiatan imunisasi HPV yang akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 27 April sehingga mundur satu hari. Ruangan hanya ada pengawas ruang, tidak ada siswa karena ujian dilaksanakan secara daring. Anak-anak melakukan video call menggunakan Meet dan mengerjakan pakai Office 365 dan yang ada di ruangan hanya ada satu guru dengan protokol kesehatan yang sudah lengkap sedangkan anak-anak tetap berada di rumah secara daring. Dengan protokol kesehatan ini dengan pengawas ruang satu ruang satu guru yang sekolah memiliki 66 siswa maka terbagi menjadi empat ruang. Jadi satu hari yang mengawasi ujian merupakan langkah dari sekolah dengan melakukan satu ruang satu guru untuk pengawas ruang ujian sekolah.